Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mudah-mudahan kita masih selalu sehat ya Dan kita juga harus hati-hati Sekarang COVID makin Ya nambah lagi ya Kita selalu jaga kesehatan Kita lakukan 3M Supaya kita tetap sehat Baik hari ini Materi yang disampaikan adalah Mengenai database ya Yang dulu saya sampaikan juga minggu lalu Database akan dibahas tersendiri Database ini Sekarang digunakan di semua kegiatan Sehari-hari kita ya Setiap kegiatan kita Yang berkaitan dengan informasi Berkaitan dengan komputer Pasti harus ada database-nya ya Seperti data Anda di perkulihan Anda Itu semua menggunakan database ya Data mahasiswa, data perwalian, data perkulihan Dan sebagian itu semua pakai database Termasuk di perusahaan-perusahaan ya Kalau tidak ada database Pengelolaan dari sistem informasi di perusahaan juga Tidak akan bisa secepat seperti yang kita alami sekarang ya Berkembang juga sekarang ada yang namanya hyper database ya Jadi database yang luar biasa Seperti yang kalau Anda mencari data di Atau mencari artikel melalui Google Itu dengan mengetik sembarangan saja Satu kalimat atau satu teks Yang kita inginkan Itu nanti akan muncul data-data yang kita inginkan ya Baik jurnal, powerpoint Atau materi-materi yang lain itu akan muncul Nah itu semua didukung oleh Adanya database ya Tadi yang hyper database ya Nah yang hyper database ini Tadi bisa diakses tanpa kita sadari Dari berbagai macam server Jadi database disimpan di server Server itu ada yang basisnya Misalnya kalau di laptop atau di PC adalah window Tapi kalau di mesin-mesin yang besar Biasanya basisnya ada yang unix Atau ada basis sistem selain Microsoft window Nah itu bisa kita akses dari mana saja Dengan begitu mudah ya Atau istilahnya ada open system Jadi semua server dengan sistem operasi yang berbeda Bisa diakses oleh kita dengan mudah Nah biasanya perusahaan-perusahaan besar Itu ada data center Itu tempat menyimpan data Atau pusat data Data center ini bisa berisi Data-data yang terkait dengan Apa Kegiatan perusahaan Misalnya kalau di PT Kereta Api Saya pernah masuk ke data center-nya Itu enggak sembarangan orang yang boleh masuk Itu harus aman Data center itu ada Hard disk macam-macam ya Termasuk Nanti ada hard disk berhubungan dengan Atau server yang berhubungan dengan keagenan Misalnya Kalau ada kerjasama dengan Indomaret Dengan APAMA Atau dengan POS Itu masing-masing Ada servernya sendiri Yang bisa diakses oleh server saja dengan mudah Kemudian setiap database yang dimiliki perusahaan itu harus ada backup Supaya kalau terjadi sesuatu dengan data di perusahaan itu Kita masih memiliki data yang kita backupnya ya Jadi kalau ada hilang data di server kita bisa restore lagi Sehingga kita bisa jalankan lagi perusahaan sesuai dengan data yang kita miliki Yang lebih aman lagi ada yang namanya mirroring ya Jadi kalau PT KAI itu mirroringnya itu misalnya di Kalau misalnya di BSD ya Jadi harus berpisah jaraknya minimal 50 kilo Supaya kalau ada bencana data perusahaan masih aman Bencana kan di suatu daerah biasanya radius 50 kilo Dengan setelah itu akan berbeda kondisinya Yaitu pengantar mengenai database Kemudian ini saya share screen Mengenai materi database hari ini Ini Oke ini Materinya ya Jadi konsep dasarnya Ini biasanya kita punya pengasipan atau sistem berkas ya Ini kita kalau manual itu disimpan misalnya di Kalau dulu filing kabinet ya Itu disusul mendasarkan abjad-abjad Sesuai dengan kita mau mengurutkannya dalam bentuk apa Seperti kalau nama mahasiswa misalnya Berdasarkan abjad alphabet ya ada Berdasarkan huruf A, B, C, dan seterusnya Atau berdasarkan NRP gitu Nah ini di sistem database juga akan dibuat seperti itu Jadi ada sistem pemberkasan atau bagaimana data itu disimpan Kemudian juga adalah sistem aksesnya Bagaimana data atau informasi ini bisa diakses dari satu file Kemudian ada organisasi file Teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file-nya Jadi ada macam-macam teknik, ada teknologinya Misalnya kalau kita mau mencari bagaimana supaya mudah Mencari dari jutaan data, dari miliaran data Bagaimana supaya mudah Nah seperti tadi, kenapa ada Google? Nah Google itu membuat organisasi file Jadi dia membuat suatu sistem Yang memudahkan kita untuk mencari data dari manapun Dengan mengetik kalimat apapun atau kata-kata apapun Maka dia akan mencarikan Jadi Google itu adalah mesin pencari Atau search engine namanya Nah di dalam sistem informasi juga harus ada Organisasi file bagaimana itu disimpan Bagaimana supaya orang cepat mengaksesnya Yaitu ada teknik-tekniknya Seperti tadi yang dilakukan Google itu dia Menggunakan teknik-teknik tertentu Supaya orang mudah mencarinya Kemudian kita lihat berikutnya Ada database management system Yaitu kumpulan dari data yang saling berhubungan Dan suatu impuan program yang akan akses terhadap data tersebut Jadi database management system itu adalah kumpulan dari database Jadi kalau database sendiri adalah bagaimana data itu disimpan Di dalam suatu file Kemudian tujuan DBMS yang paling utama adalah Supaya efisien dan konvenien Atau nyaman digunakannya Nah DBMS management data ini melibatkan baik setiap informasi Dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi Manipulasi di sini bukan manipulasi seperti koruptor Jadi data itu bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk Bisa berbentuk grafik Bisa berbentuk tabel Dan lain-lain yang memudahkan orang untuk membaca data tersebut Nah kita lihat komponen database Ada data sendiri Ini data tersimpan Seterata integrasi Dan dipakai secara bersama-sama Nah database ini tadi Tidak berdiri sendiri Atau tidak Tidak dia Hanya untuk keperluan sendiri Nah dia bisa di-share Database ini bisa dipakai oleh Banyak orang Makanya dia akan didesain secara terintegrasi Supaya setiap orang bisa pakai Nah selain data ada hardware-nya Yaitu perangkat keras yang digunakan dalam mengelola database Tadi ada server Server itu bagaimana database ini Diatur supaya tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya Nah itu ada komputer, ada PC-nya Ada bisa mainframe Yang diatur penggunaannya Orang masuk ke situ harus login dan sebagainya Nah kemudian ada software Yaitu perangkat lunak perantara Antara pemakai dengan data fisik Perangkat lunak berupa database, manual system Dan berbagai program aplikasi Karena kalau orang langsung baca data Kadang bingung ya Karena perintah-perintah untuk Menampilkan suatu data Juga itu harus kita ngerti di Istilahnya sintaksnya Atau cara penulisan perintahnya Nah Kalau kita ngerti bisa langsung dari database Tapi Supaya orang mudah menggunakannya Maka pakai software ya Jadi seperti sistem informasi Salah satunya Kita tinggal mencari misalnya Mahasiswa yang Memiliki nilai A Berapa orang Tinggal dicari terus nanti Dimunculkan Untuk perintah mencarinya Itu pakai software Kita hanya Memasukkan Kunci-kunci tertentu Misalnya tadi yang Bernilai A Kemudian Mata kuliahnya Sim Misalnya Nah itu tinggal Dimasukkan kedua itu Sim dan nilai A Maka nanti akan keluar Semua Data mahasiswa memiliki Nilai Sesuai dengan Kode yang dimasukkan tadi Kemudian ada user Ini sebagai pemakai Nah user ini Juga harus Dikasih apa namanya Pelatihan-pelatihan Bagaimana Dia login Dia keluar Dari server Dan sebagainya Bagaimana dia mengamankan Dari passwordnya Supaya gak sembarangan orang Bisa akses gitu Ke database yang Dia kuasai Jadi di dalam server itu Itu biasanya diatur Otoritasnya Seorang user Itu boleh Hanya membaca saja Atau mengedit Atau menghapus Jadi itu bisa Update Delete Atau dia bisa melakukan Lebih banyak lagi Nah ini biasanya ada tingkatannya Seperti kalau Anda Masuk ke Situ Itu Anda hanya Membaca Untuk nilai Tapi untuk perwalian Anda meng-input Nah itu Di perwalian Dengan melihat nilai Itu kewenangan Anda Berbeda Nah kalau di perwalian Anda boleh input data Dan bisa Merubah ya Datanya Nah itu Di sisi Yeser tadi Dengan hardware Yang dimiliki perusahaan Bagaimana Supaya gak di Apa namanya Di hack sama orang Ini harus diatur Sedemikian Kemudian Ciri Ciri-ciri data Di dalam database Data disimpas Syaratan integrasi Harus memenuhi syarat ini Integrated Supaya setiap orang Bisa Mengakses Sesuai dengan Otoritasnya Jadi Antara unit Antara bagian Itu bisa saling Memberikan Data Mereka Database Melakukan Kumpulan Dan berbagai macam File dari aplikasi Yang berbeda Yang disesun Dengan cara Menghilangkan Bagian-bagian Yang rangkap Atau redundant Gak boleh Ada data Yang Rangkap Makanya Seperti Nama Anda Dari awal Sampai akhir Nanti Anda lulus Anda punya Transkrip Punya ijasa Itu namanya Akan diambil Dari database Yang sama Yang Isinya Kalau dilihat Di data Induk Cuma Nama Anda Jadi Kalau misalnya Di saya Namanya Asep Totokartaman Itu selamanya Di Akan muncul Nama itu Karena cuma Satu data Tidak rangkap Jadi Kalau Maksud Redundan Misalnya Saya Punya nama Asep Totokartaman Tapi Di Data yang Lain A Titik Toto K Titik Padahal Orangnya Sama Itu Tidak Boleh Terjadi Harus Maaf Pak Ini Screennya Tidak Berubah Ini Berubah Tidak Mungkin Internetnya Saya Ini Dulu Saya Ganti Dulu Masih Nyambung Sudah Berubah Belum Sudah Pak Tadi Saya Jelaskan Sampai Sini Sampai Ciri Database Jadi Ciri Database Ciri Data Di Dalam Database Sudah Sesuai Ya Sudah Pak Berikutnya Data dapat dipakai Secara bersama-sama Atau Dishare Jadi Itu Tujuan Database Seperti Itu Anda Ngambil File Di Youtube Itu kan Database Film Atau Database Movie Nah Itu Satu Kan Paling Satu Seperti Materi Saya Kalau Yang Di Youtube Materinya Satu Tapi Semua Orang Bisa Meng Akses Karena Disimpul Database Youtube Dan Disitu Ada Organisasinya Anda Tanpa Disadari Disitu Terjadi Antrian Jadi Ketika Anda Download Ada Proses Download Itu Ada Antri Itu Dibagi Bagi Filenya Itu Nanti Orang Akses Sebagian Sebagian Sharing Dengan Yang Lain Karena Sekarang Kecepatannya Tinggi Tidak Terasa Seolah Kita Ngambil Begitu Cepat Dari Suatu File Nah Itu Harus Bisa Dishare Tadi Terintegrasi Dan Kedua Bisa Dishare Dan Hardware Hardware Ini Tadi Dari Semua Perangkat Komputer Tentunya Tadi Ada Server Ada Multi Server Kemudian Ada Media Penyimpan Database Misalnya Bisa Harddisk Diskette Flashdisk CD Nah Diskette Mungkin Anda Sudah Tidak Kenal Ada Flashdisk Kemudian Perangkat Input Ada Keyboard Scanner Kamera Digital Dan Lain Lain CCTV Juga Sekarang Itu Bisa Jadi Perangkat Input Perangkat Output Ada Printer Layan Monitor Ada Gadget Sekarang Gadget Juga Bisa Jadi Perangkat Input Ada Perangkat Komunikasi Data Internet Card Modem Dan Sebagainya Yang Sekarang Bisa Komunikasi Data Dijalankan Dengan Begitu Cepat Baik Mengelalui Kabel Atau Melalui Wireless Ini Semua Sudah Mendukung Apalagi Nanti Ada 5G Kalau Wireless Lebih Cepat Lagi Kalau Menggunakan Kabel Untuk Media Komunikasinya Itu Bisa Pakai Fiber Optik Yang Kecepatan Sangat Tinggi Kemudian Software Tadi Ini Sebagai Interface Jadi Penggambarannya Gini Misalnya Kalau dulu Saya pakai Database Untuk Memunculkan Nama Mahasiswa Misalnya Display All For Mata Kuliah Sama Dengan SIM Itu Perintah Di Database Kalau User Harus Pakai Perintah Itu Harus Belajar Lagi Dengan Bantuan Software Anda Tidak Perlu Lagi Mengetahui Perintah Display Or Mata kuliah Sama Dengan SIM Anda Cukup Pilih Mata kuliah Atau Mata kuliah Apa Yang Mau Ditampilkan Tinggal Ketika SIM Maka Akan Keluar Mata kuliah Yang SIM Atau Nama Mahasiswa Yang Ngambil Mata kuliah SIM Kelas A Tinggal Ini SIM A Jadi Semua Mahasiswa Yang Di SIM Kelas A Itu Akan Muncul Jadi Di Aplikasinya Kita Kasih Bantuan Sehingga User Tidak Perlu Mengenal Perintah Perintah Dalam Database Ini Perlunya Software Software Pada Sistem Database Dapat Berupa DBMS Yang Menangani Akses Terhadap Database Sehingga Pemakai Tidak perlu Memikirkan Proses Penyimpanan Dan Pengelolaan Data Secara Detail Jadi Diatur Sendiri Oleh Sistem Database Kemudian Ada Program-program Aplikasi Dan Prosedur Prosedurnya Jadi Software Ada Software Di Database Sendiri Ada Software Yang Merupakan Program-program Aplikasi Yang Dikembangkan Seperti Sistem Informasi Management Jadi Anda Pakai Situ Anda Mencari Atau Melihat Nilai Anda Semester Ini Kan Tinggal Pilih Semester Ini NRP Mata Kuliah Semester Ini Nanti Akan Muncul Semua Itu Pakai Aplikasi Di Database Pakai MySQL Kemudian Aplikasinya Pakai PHP Yang Berbasis Web Sehingga Anda Dengan Mudah Bisa Melihat Nilai Anda Kemudian User Pemakai Database Dibagi Tiga Klasifikasi Ada Database Administrator Atau DBA Yaitu Orang Atau Tim Yang Bertugas Mengelola Sistem Database Keseluruhan Karena Database Ini Harus Di Maintain Jadi Kalau database Database Yang Sifatnya Yang Tidak Kepakai Atau Yang Sampah Ini Bisa Dibuang Supaya Akses Terus Berjalan Kemudian Juga Jangan Sampai Ada Yang Data Data Yang Salah Ini Harus Dikelola Oleh DBA Kemudian Ada Programmer Yaitu Orang Atau Tim Yang Bertugas Membuat Program Aplikasi Untuk Mengassist Database Dengan Menggunakan Basis Program Seperti Creeper Visual Basic Oracle Atau PHP Tadi Dan Semua Aplikasi Aplikasi Yang Sampai Sekarang Banyak Yang Macam Macam Aplikasinya Sehingga Menjadi Jauh Lebih Mudah Lagi Nah Kemudian Ada End User Yaitu Orang Yang Mengassess Database Melalui Terminal Dan Menggunakan Query Language Atau Program Aplikasi Yang Dibuatkan Oleh Programmer Jadi End User Misalnya Mahasiswa Programmer Ini Orang IT Kalau Situ Yang Buat Itu Adalah Pak Ini Siapa Pak Sandra Kemudian Database Administrator Pahendra Dibantu 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 Sandra Sehingga Situ Bisa Berjalan Dengan Baik Sekarang Kita Lihat Perbedaan File Management System Dengan Database Management System Kalau File Management System Lebih Program Oriented Jadi Semua Aplikasi Hanya Di Bisa Diakses Melalui Program Dan Biasanya Kaku Kalau Kita Mau Merubah Sistemnya Harus Keprogrammer Kemudian Redudansi Dan Inkonsistensi Biasanya Di File Management System Terjadi Tadi Data-data Rangkap Dan Juga Ada Ketidak Konsistenan Nah Sedangkan Kalau Di Dalam Database Management System Ini Lebih Berorientasi Kepada Data Jadi Kalau Disini Ada Redudansi Dan Inkonsisi Nama Misalnya Nama Saya Bisa A.toto K. Atau Bisa A.toto K. Nah Ini Bisa Terjadi Di File Kalau Disini Namanya A.toto Kataman Hanya Satu Saja Dan Dia Digunakan Dari Awal Kuliah Sampai Akhir Kuliah Kemudian Dia Bisa Luas Dan Atau Flexible Luas Atau Flexible Bisa Dirubah Sesuai Dengan Kebutuhannya Misalnya Kalau Mau Merubah Harga Misalnya Merubah Harga Misalnya Di Minimarket Merubah Harga Cukup Dirubah Di Data Induknya Jadi Cukup Merubah Satu Data Itu Semua Akan Berubah Atau Kalau Di Daftar Gaji Misalnya Menaikan Gaji Golongan 2A Tadinya 1 juta Gaji Pokoknya Menjadi 1 juta 250 Cukup Di Satu Database Data 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 Induk Golongan Maka Ketika Mengeluarkan Daftar Gaji Semua Yang Golongan 2A Gajinya Akan Naik Secara Otomatis Jadi Tidak Merubah Satu-satu Semua Gaji Yang Golongan 2A Seperti Kalau Kita Menggunakan Excel Yang Paling Gampang Kemudian Keselarasan Data Terkontrol Jadi Dengan DBMS Keselarasan Data Bisa Dikendalikan Dengan Mudah Nah Ini Lebih Rinci lagi Mengenai Program Oriented Dan Data Oriented Anda Bisa Baca Sendiri Kemudian Sesunan Sistem Database Mencegah Data Redudansi Atau Tujuan Tujuan Sistem Database Yaitu Mencegah Data Redudansi Dan Inkonsistensi Mempermudah Dalam Akses Terhadap Data Mempertimbangkan Data Isolasi Kemudian Mencegah Concurrent Akses Anomali Mempertimbangkan Masalah Keamanan Data Dan Mempertimbangkan Masalah Integritas Nah Ini Dengan Sistem Database Seperti Sekarang Kenapa Banyak Orang Pakai Di Bank Dan Lain-lain Semua Sistem Formasi Menggunakan Database Karena Ini Tujuan Ininya Bisa Tercapai Jadi Data Isolasi Itu Bisa Kita Apa Misalnya Data Tertentu Tidak Tidak Boleh Diakses Data Tertentu Hanya Boleh Diakses Oleh Kelompok Tertentu Itu Bisa Dibuat Seperti Ini Kemudian Mencegah Concurrent Akses Anomali Jadi Seperti Misalnya Apa Kalau kita Data Terlalu Banyak Bisa Salah Salah Masuk Misalnya Orang Store Satu Juta Karena Datanya Mungkin Miliaran Transaksinya Sehingga Kerubah Menjadi Misalnya Tambah Nol Jadi Ini Jadi Salah Datanya Termasuk Ini Kalau ada Penyimpangan Di dalam Pengelolaan Saldo Perusahaan Misalnya Ini Bisa Dilihat Di sini Ini ada Yang aneh Apa Enggak Ini Ada Sistemnya Termasuk Juga Bagaimana Sistem Itu Misalnya Disalah Gunakan Sama Orang Waktu Dulu Saya Ini Sebagai Administrator Diserver Sistem Formasi Akademik Saya Bisa Melihat Perubahan Data Yang Di Luar Jam Kerja Jadi Setiap Operator Yang Terkait Dengan Sistem Informasi Akademik Di setiap Jurusan Itu Hanya Boleh Akses Jam 8 Sampai Jam 4 Jadi Ketika Ada Data Yang Dirubah Di Luar Jam Tersebut Nilai Dirubah Di Luar Jam Tersebut Maka Disitu Ada Penyimpangan Ini Kita Bisa Cek Dengan Mudah Misalnya Nanti Ada Sistem Yang Meng Cek Munculkan Nilai Yang Di Update Setelah Jam 4 Nanti Bisa Dilihat Siapa Yang Akses Apa Dia Dapat Izin Atau Tidak Sehingga Kita Bisa Mengamankan Data Itu Kalau Itu Memang Tujuannya Gak Baik Itu Harus Dileruskan Lagi Oke Ini Lebih rincinya Anda bisa baca Sendiri Nah Kerugian Pemakaian Sistem Database Mahal Yang Pertama Diperlukan Tambahan CPU Yang Lebih Besar Terminal Yang Lebih Banyak Diperlukan Alat Untuk Komunikasi Kemudian Biar Performance Yang Lebih Besar Listrik Ini Harus Terjamin Jadi Jangan Sampai Putus Nyala Putus Nyala Personel Yang Lebih Tinggi Klasifikasinya Karena Data Itu Banyak Ini Harus Dikelola Dengan Baik Seperti Di Perusahaan PT PT Pembalian Pembalian Tiket Nah Itu Bisa Sebulan Itu Dulu Tahun Belapai Waktu Saya Disana 2011 Itu Bisa 280 Miliar Sebulan Nah Ini Berapa Transaksinya Dutanya Dari Mana Kemana Nah Ini Harus Ada Orang Yang Melolanya Pia Telekomasi Yang Antara Lokasi Atau Kota Yang Juga Besar Kemudian Juga Kompleks Dan Prosedur Backup Dan Recovery Yang Sulit Ini Kerugiannya Atau Mungkin Konsekuensi Yang Harus Diambil Perusahaan Tapi Dengan Konsekuensi Yang Harus Diambil Perusahaan Maka Dia Akan Dapat Manfaat Yang Jauh Lebih Besar Ya Seperti PT KI Sekarang Ini Sistem Ticketing Ticketing Online Kan Itu Jaringan Kan Harus Bagus Ketika Kita Pesan Kita Bayar Kemudian Itu Terintegrasi Dengan Sistem Pembayaran Di Bank Itu Sistem Harus Bisa Melihat Orang Sudah Bayar Apa Belum Nah Tapi Dengan Sistem Itu Orang Asasi Konsumen Dapat Kemudahan Yang Banyak Dia Bisa Beli Kapan Saja Dari Mana Saja Bisa Beli Dari Gadget ATM Ada Dimana Mana Bisa Pake SMS Banking Dan Lain Lain Nah Sehingga Orang Beli Tiket Itu Nggak Harus Ke Stasiun Dulu Secara Fisik Jadi Bisa Dari Mana Saja Jadi Ini Konsekuensi Yang Harus Diambil Tapi Dapat Manfaat Yang Banyak Sehingga Semua Perusahaan Mau Tidak Mau Harus Pakai Database Kita Lihat Istilah 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 Dasar Ada Entitas Yaitu Sekumpulan Objek Yang Mempunyai Karakter Sama Dan Bisa Dibedakan Dari Yang Lainnya Objek Dapat Berupa Barang Orang Tempat Atau Suatu Kejadian Misal Pegawai Mobil Nilai Dan Sebagainya Kemudian Ada Atribut Atribut Ini Memiliki Data Yang Ini Maaf Backshorn Data Bulat Data Yang Bisa Mengidentifikasi Entitas Misalnya Entitas Mobil Adalah Nomor Mobil Merak Mobil Warna Mobil Dan Sebagainya Sekarang Jualan Online Ada OLX Misalnya Jual beli Mobil Nah Itu Atribut Atributan Bisa Dimasukkan Di Itu Semua Masuk Kedalam Database Sehingga Orang Bisa Mencari Saya Mencari Mobil Minibus Harga Sekian Nanti Akan Muncul Mobil-mobil Yang Kita Perlukan OLX Misalnya Kemudian Field Field Ini Lokasi Menyimpan Atau Penyimpanan Untuk Salah Satu Elemen Data Atribut Jadi Seperti Tadi Nomor Mobil Filtnya Nomor Mobil Merak Mobil Merak Mobil Atau Kalau Di Sistem Informasi Akademik NIM Nomor Indok Mahasiswa Itu Satu Field Nama Mahasiswa Satu Field Nah Kemudian Record 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 Itu Adalah Kumpulan Dari File Kumpulan Dari Field Jadi Kalau Kita Isi Nama NRP Tanggal Lahir Dan Sebagainya Di Masing Field Kumpulan Isi Dari Field Itu Adalah Satu Record Nah Kemudian Kumpulan Dari Record Itu Menjadi File Jadi Ada Record Satu Nama Mahasiswa NRP Satu 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 Namanya AAA Record Kedua NRP 222 Namanya BBB Nah Itu Satu Record Satu Record Nah Kumpulan Dari Record Ini Adalah Menjadi File Satu File Induk Mahasiswa Nah Kemudian Kumpulan Dari File Yang Digunakan Oleh Program Aplikasi Serta Berbentuk Kumpulan Tertentu Antara Record Record Di File Tersebut Ini Disebut Database Jadi Database Itu Adalah Kumpulan Dari Filenya File Adalah Kumpulan Dari Record Record Adalah Kumpulan Dari Field Field Ini Berisi Atribut Atribut Kemudian Ada Kunci Di Dalam Database Ada Field Feed Kunci Yang Dijadikan Dasar Untuk Berkomunikasi Antar File Di Dalam Database Tersebut Elemen Record Yang Dipakai Untuk Menemukan Record Tersebut Pada Waktu Akses Itu Kunci Tadi Ada Jenis-jenis Kunci Ini adalah Primary Key Secondary Key Candidate Key Alternate Key Composite Key Dan Poren Key Ini ada Berapa Contoh Yang digambarkan Disini Misalnya Disini Primary Key Yaitu Field Yang Identifikasi Sebuah Record Dalam File Bersifat Unik Misalnya Kalau Data Induk Mahasiswa Itu adalah Nomor Induk Mahasiswa Ini sebagai Primary Primary Key Kunci Utama Jadi Nanti Untuk Proses Perwalian Untuk Mencetak Transkrip Dan Sebagainya Itu Kuncinya Dari NIM Makanya Semua Masa Resapa NRP Dan Pasti Hapa Nah Ini Supaya Unik Terkait Dengan Pekodean Jadi Kenapa Dibikin Kode Supaya Unik Dan Supaya Kita Gampang Mencarinya Misalnya Disini Kalau NIM 02 01 Berarti Angkatan 2002 2001 Misalnya Nah Ini Bisa Kalau Kita Mencari Atau Melaporkan Masa Masa Yang Angkatan 2002 Maka Tinggal Disini Diambil Dari Sebagian Primary Carinya Kita Bisa Munculkan Seluruh Mahasiswa Yang Angkatan 2002 Misalnya Atau Dari Umur Dari Umur Misalnya Yang berumur 20 tahun Ada Berapa Banyak Atau Siapa Saja Nah Tapi Kalau Dari Umur Ini Berarti Bukan Primary Nanti Ada Kunci Yang Lain Sekarang Ada Secondary Key Secondary Key Itu Adalah Field Yang Berimakasih Sebuah Record Dalam Tidak Bersifat Unik Misalnya Disini Nama Berdasarkan Nama Atau Berdasarkan Umur Misalnya Saya Ingin Mencari Yang Namanya Ale Maka Akan Muncul Yang Namanya Ale Saja Tapi Kalau Mencari Yang Namanya Asep Ada Asep Ada Beberapa Bisa Muncul Beberapa Seperti Kebanyakan Nama Nama Itu Ada Yang Duplikasi Nanti Bisa Bisa Di Apa Namanya Di Kelompokkan Kalau Itu Ada Keperluannya Berdasarkan Nama Maka Ini Bisa Dipanggil Kelompok Nama Berdasarkan Sekundary Key Kemudian Ada Candidate Key Kita Bisa Misalnya NIM Dengan Nomor Quit Nomor Quit Quitansi Ini Misalnya Terkait Dengan Apa Namanya Pembayaran SPP Misalnya Maka Ini Bisa Gabungan Dua Ini NRP Dan Nomor Quitansi Untuk Melihat Statusnya Apakah Betul Kuintas Ini Sudah Apa SPP Sudah Dibayarkan Sesuai Dengan Persyaratan Nah Ada Composite K Composite Primary K Yang Dibentuk Dari Beberapa Field Jadi Disini Ada Misalnya Hari Ruang Yang Hari Selasa Dan Ruang 321 Itu Ada Mata Kuliah Apa Saja Yang Ada Disitu Nanti Akan Muncul Kemudian Ini Ada Foren K Atau Kunci Asing Jadi Field Yang Bukan K Tetapi Adalah K Pada File Yang Lain Misalnya Disini Ada Kode Dosen Ini Di Database Induk Dosen Kode Dosen Ini Adalah Sebagai Primary K Kemudian Di Data Induk Mahasiswa Di Data Induk Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Ini Adalah Primary K Nah Tapi Kalau Nanti Ini Proses Perwalian Misalnya Ini Proses Perwalian Mahasiswa Atau Ini Misalnya Dosennya Tadi Yang Ngajarnya Misalnya Management Di Diajarkan Oleh Nama Dosen Kode 231 Kemudian Pascal Oleh Kode Dosen 453 Nah Ini Yang Ini Adalah Poren K Jadi Primary Klinya Adalah Kode Mata Kuliah Poren K Nya Adalah Kode Dosen Nah Itu Kunci Atau Kunci Yang Dijadikan Komunikasi Data Di Dalam Database Sampai Sini Ada pertanyaan Ada pertanyaan? Nggak Nggak Belum Pak Oke Belum Pak Oke Kalau Nggak ada Kita lanjut Lagi Sekarang Kita Lihat File Jadi Jadi Tadi Kan Ada Kunci Nah Ini K Yang Pertama Kemudian Ada Kita Lihat Lagi Ada Namanya File File Ini Diletakkan Di penyimpan Skuder File Mempunyai Nama Nah Di Dalam Penamaan Ini Juga Bisa Menggunakan Kode Sehingga Kita Mudah Mengingatnya Saya Sampai Sekarang Bikin Aplikasi Di Dalam Dulu Track And Tracing Surat Post Pekawaktu Yang Saya Bikin Tahun 90 Sampai Sekarang Masih Apa Nama Nama File Karena Saya Bikin Kodenya Jadi Waktu Itu Sampai Diresmikan Menteri Men Par Postel Pari Wisata Dan Post Dan Telekomunikasi Nah Nama File File Yang Ada Di Dalam Database Ini Saya Buat Kodenya Misalnya Kode Pertama T Tabel Dua Kode Berikutnya TM Tabel Master Kemudian Tiga Berikutnya Adalah Status Tiga Berikutnya Adalah Kode Produk Dulu Ada Surat Kelatus Jadi Kalau Saya Lihat Ada File Namanya TTM STT SKH Maka Saya Bisa Terjemahkan T Pertama Tabel TM Itu Tabel Master Data Hindu Kemudian STT Itu Status SKH Itu Surat Kelatusus Nanti Kalau File Sejenis Tapi Produknya Beda Misalnya Surat Kelatusus Dulu Ada Post Patas Ada Express Mail Service CMS Ini tinggal Lihat Belakangnya Aja Nah Penamaan File Ini Juga Bisa Kita Kode Kan Sehingga Kita Ingat Sampai Kapan Pun Dan Ketika Ada Update Kita Kita Bisa Mudah Menemukan File Nah Karakteristik Umum Dari File Yang Pertama Persistence Itu Harus Bertahan Lama Itu Memang Dapat Diakses Di Masa Mendatang Kemudian Shareability Dapat Digunakan Bersama Oleh Beragam Pemakai Dan Program Jadi File Harus Bisa Dishare Kemudian Size File Mempunyai Ukuran Yang Relatif Besar Nah Sekarang Dengan Kemampuan Penyimpanan Juga Yang Makin Besar Maka Ini Juga Bisa Mendukung Kemudian Operasi Pada File Atau Berkas Berdasarkan Model Proses Ada Bates Yaitu Proses Yang Dilakukan Secara Kelompok Atau Group Atau Bates Processing Ada Iteratif Proses Yang Dilakukan Secara Satu Per Satu Yaitu Record Per Record Kemudian Berdasarkan Model Operasi Ada Namanya Create Yaitu Pembuatan Berkas Dengan Cara Membuat Struktur Berkas Lebih Dulu Kemudian Record Dibuat Kedalam Berkas Tersebut Jadi Ada Create Ada Update Yaitu Perubahan Dari Berkas Menjaga Berkas Setup Up to Date Atau Dipubaharui Update Ini Ada Insert Modify Dan Ada Delete Atau Penghapusan Record Jadi Insert bisa kita Sisipkan Atau Tambahkan Record Kemudian Modify Kita Perbaiki Dan Delete Kita Hapus Nah Tapi Ini Tentu Kalau Databit Sesuai Dengan Kewenangannya Tadi Tidak Semua User Bisa Melakukan Proses Ini Seperti Ketika Anda Memperwalian Itu Hanya Boleh Insert Saja Atau Memasukkan Mata Kuliah Yang Anda Inginkan Nah Kalau Anda Juga Diberikan Untuk Update Maka Anda Boleh Merubah Mata Kuliah Nah Seperti Dosen Ketika Meng-upload Nilai Itu Dia Hanya Boleh Upload Sekali Tidak Boleh Merubah Merubah Lagi Kalau Ada Perubahan Nilai Itu Pakai Forum Tersendiri Halat Nilai Nanti Ada Prosedur Tersendiri Untuk Meng-update Nilai Karena Kewendangannya Hanya Menambahkan Nilai Saja Oke Berikutnya Ada Retriple Itu Adalah Pengaseskan Sebuah Berkas Untuk Tujuan Mendapatkan Informasi Jadi Retriple Biasanya Ya Dibantu Oleh Software Oleh Sistem Menurut Ada Tidaknya Persyaratan Retriple Dibagi menjadi Comprehensive Retriple Itu Proses Untuk Mendapatkan Informasi Dari Semua Record Dalam Berkas Display O Lis Nama Alamat Dan Sebagainya Atau Ada Selective Retriple Mendapatkan Informasi Dari Record Tertentu Berdasarkan Persyaratan Tertentu Misalnya List Program Studi Sama Dengan TI Jadi Yang Muncul Hanya TI Saja Nah Kalau Comprehensive Itu Bisa Munculkan Banyak Banyak Record Termasuk Field Yang Kita Munculkan Bisa Banyak Bisa Nama Alamat NRV Dan Sebagainya Nah Kemudian Maintenance Itu Perubahan Yang Dibuat Tadak Berkas Dengan Tujuan Memperbaiki Program Dalam Mengakses Berkat Tersebut Ada Dua Cara Yang Pertama Restructuring Perubahan Struktur Berkas Panjang Field Dirubah Penambahan Field Baru Jadi Yang Pertama Direstruktur Lagi Misalnya NRP NRP Kalau terlalu Panjang Mungkin Bisa Dirubah Misalnya Ini Untuk Nomor Induk Mahasiswa NRP Nomor Poko Mahasiswa Atau NPM Sekarang Itu kan Dua digit Kode Angkatan Dua digit Kode Jerusan Lima digit Kode Urutnya Nah Itu Bisa Menampung Kalau Lima digit 99.999 Atau 100.000 Pertanyaannya Dalam Satu Angkatan Ada Nggak 100.000 Mahasiswa Tentu Nggak Nggak Sampai Nggak Sampai 100.000 Perangkatan Karena Model Pembuatan NRP Sekarang Itu Setiap Angkatan Itu Bisa Diulangi Lagi Nomornya Jadi Tidak Melanjutkan Dari Angkatan Sebelumnya Nah Ini Nanti Bisa Dirembah Kalau Itu Memang Mengganggu Terhadap Respon Time Atau Waktu Akses Dari Sistem Informasi Situ Misalnya Atau Ada Tambahan Fit Baru Misalnya Karena Keperluan Tertentu Ditambahkan Fit Baru Kemudian Ada Reorganizing Yaitu Perubahan Organisasi Berkas Dari Organisasi Yang Satu Menjadi Organisasi Berkas Yang Lain Misalnya Organisasi Berkas Sekuensial Menjadi Berkas Sekuensial Di Index Jadi Kalau Sekuensial Kita Mencari Data Urut Urut Satu Dua Tiga Empat Lima Kayak Dulu Kalau Anda Pernah Malami Muter Lagu Pakai Kaset Nah Itu Urut Modelnya Kalau Kita Mau Loncat Ke Lagu Ketiga Itu Harus Dicepetin Dulu Kira-kira Lagu Ketiga Di Keberapa Gitu Di Berapa Lama Kita Pencet Kemudian Kita Play Nah Kalau Di Index Itu Akan Dirutkan Berdasarkan Misalnya Nama Lagunya Berdasarkan Kunci-kunci Yang Lainnya Nah Itu Perubahan Organisasi Payen Atau Bisa Dari Langsung Terdirayak Menjadi Sekuensial Atau Berurutan Ini Tergantung Keperluan Nah Kalau Yang Direct Ini Biasanya Seperti Sekarang Era Digital Kayak Kita Muter Lagu Itu Bisa Loncat Ke Lagu Yang Mana Yang Kita Inginkan Ini Tergantung Keperluannya Kemudian Recode Biasanya Dinyatakan Dalam Byte Nah Ini Untuk Menghitung Memori Nanti Akan Saya Jelaskan Juga Ada Bagaimana Tingkatan Dari Byte Ke File Dan Selesnya Nah Jenis Recode Menurut Panjangnya Ada Fixed Length Record Itu Semua Field Di Recode Mempunyai Panjang Yang Tetap Kelebihan Tidak Rumit Dalam Pemuraman Kekurang Kekurangannya Harus Disediakan Ukuran Terbesar Yang Diperlukan Misalnya Nama Nama Itu Paling Panjang Berapa Digit Kalau Itu Cukup Misalnya 30 Digit Tapi Apakah Nama Paling Panjang Panjang 30 Digit Kalau Ada Yang Lebih Panjang Lagi Misalnya Kalau Nama Dosen Itu Ada Gelar Dimasukkan Itu Tambah Panjang Apalagi Sekarang Banyak Sertifikat Ada IPM IPU Ada Sisi Sertifikat Untuk CCSP Dan Sebagainya Nah Kalau Itu Mau Dimasukkan Maka Tidak Cukup 30 Digit Harus Ditambah Mungkin Menjadi 50 Digit Untuk Nama Dosen Atau Nama Penjabat Oke Kemudian Ada Parable Length Record Yaitu Liquid Direcord Yang Punya Panjang Berbeda Berbeda-beda Kelebihannya Hemat Tempat Kekurangannya Remit Dalam Pemograman Kemudian Ada Record View Record View Itu Ada External View Ada Internal View Record External View Bentuk Record Yang Terlihat Oleh User Disebut Logical Record Internal View Bentuk Record Secara Fisik Di Dalam Media Penyimpanan Disebut Juga Physical Record Jadi Ada Yang Terlihat Record 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 Dari Dari Luar Dari User Ada Yang Tidak Terlihat Record Jadi Dalam Sistem Saja Ada Di Dalam Media Penyimpanannya Berbentuk Fisik Jadi Kalau External View Kalau Kita Mau Cari Daftar Mahasiswa Yang Mengambil Mata Kuliah Sistem Formasi Kelas A Nanti Muncul Semua Mahasiswa Yang Mengambil Mata Kuliah Sim Kelas A Nah Kalau Dimana Itu Disimpannya Yaitu Ada Di Dalam Media Penyimpanan Di Unpas Misalnya Ada Diserver Diserver Apa E-learning Misalnya Diserver Situ Kita Tidak Bisa Lihat Secara Fisik Kemudian Ada Data Transfer Perpindahan Data Antara Primary Session Secondary Storage Ini Ada Perpindahan Tadi Untuk Proses Backup Dan Sebagainya Atau Untuk Mirroring Dan Sebagainya Tidak Hanya Memindahkan Satu Logical Record Tetapi Bisa Satu Blok Satu Blok Bisa Lebih Dari Satu Record Blok Disebut Juga Physical Record Ini Data Transfer Dari Primary Transfer Ke Secondary Kemudian Bisa Masuk Ke Data Area Masuk Lagi Ke Primary Ini Siklus Kemudian Berikutnya Ada Input Buffer Tempat Satu Blok Disimpan Di Dalam Memory Output Buffer Tempat Satu Blok Yang Akan Direkam Di Storage Media Ini Lebih Teknis Data Area Satu Logical Record Yang Akan Diproses Nah Ini Terkait Dengan Memory Nanti Ada Normalisasi Nanti Anda Bisa Pelajari Dari Satu Laporan Bisa Anda Pecah-pecah Menjadi Beberapa File Database Nah Ini Terkait Dengan Supaya Kita Lebih Efisien Di Dalam Penyimpanan Memory Baik Di Input Buffer Output Buffer Ataupun Data Area Oke Kemudian Logical File Struktur Ini Adalah Organisasi File External View Kumpulan Logical Record Dan Pandangan User Tentang Bagaimana Kumpulan Logical Record Ini Terganisir Jadi Jadi Secara Organisasi Ini Biasanya Dari Program Kita Akan Munculkan Seperti Apa File Filenya Record Record Akan Dimunculkan Seperti Apa Nah Ini Dimunculkan Di Logical Record Logical File Structure Sedangkan Di Physical File Structure Ini Biasanya Ini Terkait Sama Programmer Internal View Kumpulan Physical Record Letak Susunan Physical Record Pada Sikendari Storage Ini Ada Inmunya Tersendiri Ini Ada Sistem E-bubble Dan Sebagainya Misalnya Kalau Kita Ngetik Satu File Di Media Penyimpanan Data Kita Misalnya Di Place Disk Anda Membuat Bab Satu Satu File Itu Itu Akan Direkam Di Alamat Tertentu Di Plastis Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Gambarkan Seperti CD Maka Ketika Kita Rekam Bab Satu Dan CD-nya Masih Kosong Itu Akan Direkam Di Lingkaran Yang Paling Dalam Ketika Nama Bab Dua Lingkaran Berikutnya Anda Bisa Lihat Di CD Di Belakang Itu Anda Terlihat Bagaimana Data Kita Disimpan Misalnya Warnanya Berbeda Dengan Yang Masih Kosong Nah Kemudian Ketika Data Yang Kalau Bab Satu Itu Pendek Kecil Memorinya Nah Ketika Kita Mengerjakan Bab Empat Misalnya Di Dalam Tugas Akhir Anda Mengerjakan Dulu Bab Empat Itu Sampai Poin 4.5 Maka Direkam Di Lingkaran Berikutnya Kemudian Ketika 4.5 Ini Belum Selesai Kita Ngerjakan Yang Lain Misalnya Bab 3 Maka Lingkaran Berikutnya Adalah Lingkaran Bab 3 Kemudian Ketika Anda Akan Melanjutkan Bab 4.6 Dan Seterusnya Maka Direkam Di Lingkaran Setelah Bab 3 Jadi Satu File Secara Fisik Akan Berada Di Lokasi Yang Berbeda Tapi Ketika Dimunculkan Dengan Tadi Logical File Structure Maka Akan Muncul Untuk Satu Bab 4 Misalnya Walaupun Lokasinya Berbeda Itu Fungsinya Dari Physical File Structure Maupun Logical File Structure Jadi Jadi Satu Bab Tapi Kalau Fisikal Lokasinya Berbeda Berikutnya Jenis-jenis File Ada Master File Ada Transaction File Ada Report File Ada Work File Ada Program File Ada Text File Nah Ini Berdasarkan Fungsinya Ini Dibagi Seperti Ini Nah Master File Ini Adalah File Yang Berisi Data Statis Data Data Satis Sisi Daya Organisasi Berisi Data Historis Isinya Relatif Permanen Misalnya Pelanggan Pegawai Mahasiswa Ini Data Induk Data Induk Pelanggan Data Induk Pegawai Data Induk Mahasiswa Data Induk Persediaan Barang Data Induk Nilai Data Induk Mata Kuliah Ini Semua Disimpan Di Dalam Data Induk Kemudian Transaction File Ini Berisi Data Yang Mengupdate File Master Ini Berisi Kejadian Atau Perubahan Terhadap Sesuatu Yang Status Tersimpan Dalam Master File Apa Itu Transaction File Yaitu Ketika Anda Perwalian Maka Di Situ Perwalian Semester Ini Semester Sekarang Semester Genap Tahun 2020 2019 2020 Atau 2020 2001 Semester Ganjil Semester Ganjil Maka Perwalian Anda Akan Disimpan Di Situ Di Transaction File Kemudian Ada Report File Ini Berisi Data Yang Bentuk Telah Disesuaikan Dengan Kepentingan User Misalnya Tadi Perwalian Kemudian Transkrip Itu Adalah Report File Data Yang Ditambilkan Pada Monitor Atau Data Yang Dicetak Atau Dihasilkan Oleh Report Writer Atau Application Program Kemudian Ada Work File Apa Itu Biasanya Kalau Kita Bikin Aplikasi Kalau Setiap Kita Mengetik Atau Masukkan Data Kita Harus Selalu Merekam Maka Proses Akan Lama Maka Dibuat Work File Atau Temporary File Sementara Jadi Kerjaan Kita Disimpan Di Situ Nanti Kalau Sudah Tidak 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 Perubahan Nanti Akan Direkam Contoh Yang Paling Gampang Ketika Anda Mengetik Pakai Microsoft Word Itu Ada Di Working File Anda Ketik Nanti Tiba-tiba Lambat Ketika Lambat Kita Lihat Dia Sedang Merekam Sedang Merekam File Dari Yang Sedang Kita Ketik Tujuannya Supaya Kalau Terjadi Mati Listrik Atau Ada Gangguan Yang lain Maka Kita Bisa Lihat Temporary File Jadi File Terakhir Yang Kita Ketik Yang Sudah Direkam Itu Akan Muncul Seperti Kalau Kita Di Microsoft Word Kalau Kita Tiba-tiba Mati Atau Ada Kejadian Yang Lain Ketika Kita Buka Lagi Itu Muncul Di Sebelah Kiri File Yang Temporary Tadi Yang Terakhir Direkam Kita Bisa Panggil Lagi Ini Tujuannya Supaya Kita Cepat Kerjanya Kemudian Ada Program File Ini Berisi Perintah Untuk Memproses Data Bisa Berisi Perintah Dalam High Level Language Low Level Language Machine Language Job Control Language Ini Bahasa Bahasa Dalam Teknik Pemogram Untuk Memberikan Perintah Perintah Kepada Sistem Bagaimana Kita Mengakses Data Dan Memunculkan Informasinya Perintah Bisa Bentuk Source Code Program Asil Kompilasi Atau Asil Proses Yang Lain Nah Kemudian Text File Berisi Alphanumeric Dan Graphic Data Berasal Dari Program Text Editor Hanya Dapat Diproses Alar Program Text Editor Nah Biasanya Di Text File Ini Sekarang Berkembang Juga Text Yang Bisa Dibaca Jadi Suara Ada Text To Speech Jadi Kita Tinggal Blok Kita Minta Untuk Dibacakan Tapi Umumnya Di Simulasi Adalah Text File Oke Kita Masuk Ke DBMS Database Management System Nah Ini Juga Penting Di DBMS Ada Proses Pengelolaan Data Ada Namanya Centralized Processing Jadi Pengelolaan Data Terpusat Misalnya Bank Bank Disimpan Di Pusat Datanya PT KI Disimpan Di Pusat Data Itu Ada Di Kantor Pusat Di Jalan Perintis Kemerdekaan Terus Ada Mirroring Di PSD Nah Kalau Disimpan Atau Diolah Secara Terpusat Keuntungannya Development Mudah Maintenance Mudah Penanganan Hardware Mudah Dan Data Terkonsolidasi Hanya Di Satu Tempat Nah Ada Descentralized Processing Keuntungannya Jadi Descentralized Data Diolah Di Masing-masing Unit Atau Bagian Kalau Bank Masing-masing Cabang Keuntungannya Babanan fungsional Geografik Berjauhan Politik Masing-masing Punya Kemenangan Sebelum Waktu PT KAI Sistem Ticketing Itu Di Masing-masing DAO Nah Masing-masing Punya Penghasilan Secara Langsung Bisa Terlihat Kecenderungannya Standarisasi Tidak Ada Data Terpisah Beban Tidak Seimbang Dan Fungsi Overlap Ini Terjadi Di Telkom Dulu Sampai Formot Datanya Bisa Beda-beda Ada Yang Pakai Excel Ada Pakai Database Ada Yang Pakai Yang Lainnya Nah Kemudian Ada Distributed Processing Jadi Pengolahan Datanya Terdistribusi Keuntungannya Resiko Minimum Distributed Processor Disini Distributed Processor Ada Pengolahan Data Terdistribusi Ada Communication Link Communication Link Ada Host System Tapi Kebutuhannya Asistektur Ada Sama Ada Compatibility Dan Management System Nah Ini adalah Sistem Pengolahan Yang Sekarang Diterapkan Di Bank Bayangkan Kalau Bank Menggunakan Sistem Centralize Kalau Sistem Terpusat Maka Beban Semua Transaksi Yang Mungkin Perhari Bisa Milyaran Record Itu Atau Ratusan Juta Record Itu Itu Akan Menjadi Beban Di Servernya Terus Kalau Terjadi Gangguan Maka Semua Akan Terganggu Tidak Bisa Diakses Di Masing-masing Kalau Distributif Distributif Data Disimpan Di Masing-masing Kator Cabang Tapi Sistemnya Di Pusat Nah Tapi Ada sistem Ketika Gangguan Sistemnya Juga Bisa Digunakan Di Masing-masing Lokal Misalnya Kalau Saya Dulu Pernah Yang Kasus Bank IBJB Saya Terdaftar Di BJB Taman Sari Saya Mengambil Di BJB Braga Nggak Bisa Karena Lagi Gangguan Saya Nggak Bisa Ngambil Uang Di Braga Tapi Ketika Saya Ketaman Sari Saya Bisa Ngambil Uang Di Taman Sari Jadi Walaupun Sistem Saka Seluran Gangguan Tapi Kita Bisa Ngambil Uang Di Kantor Cabang Oke Ini Bedanya Distributed Centralized Sama Desentralized Kalau Di Unpas Itu Situ Itu Centralized Semua Dipusatkan Di Kalau Ini Di Fakultas Kalau Fakultas Teknik Tapi Dengan Sistem Yang Dibangun Sekarang Disimpan Di Universitas Nah Masing-masing Bisa Akses Sesuai Dengan Kebutuhan Di Masing-masing Bakultas Oke Tadi Ada File Induk File Master Ada File Transaksi Ada File Laporan Nah Ini Melengkapi Nah File Induk Itu Ada Dua Ada References Master File Ada Dynamic Master File Ini Bedanya Kalau Ada References Master File Misalnya Kalau Di Minimarket Itu Di Minimarket Misalnya Nama Barang Nama Barang Misalnya Indomie goreng Itu Di References Master Fakultas Nggak Berubah-rubah Mie goreng Mie goreng Nggak Berubah-rubah Itu Statis Tapi Ada Data Induk Yang Berubah Data Induk Juga Tapi Misalnya Mie goreng Atau Indomie goreng Harga Jadi Ada Kode Barang Nama Barang Ada Harga Nah Harganya Itu Yang Dynamic Master File Jadi Kalau Misalnya Sekarang Harganya Rp2.500 Nanti Ada Kenaikan Harga Jadi Rp2.700 Maka Perubahan Harga Itu Ada Di Dynamic Master File Kenapa Di Data Induk Karena Supaya Setiap Transaksi Menginduknya Ke Data Harga Yang Terbaru Kemudian Tadi Ada Transaksi File Nah Ini Ada File Histories Dan File Pelindung Atau Backup Jadi File Histories Ini Adalah File Berisi Histories Tadi Kalau Misalnya Harga Harga Indomie Goreng Rp2.500 Pada Bulan Ini Bulan Depan Naik Rp2.600 Maka Di Data Induk Itu Akan Direkam Rp2.600 Yang Dijadikan Referensi Untuk Transaksi Nah Tapi Sebelum Ditimpa Datanya Rp2.600 Yang Rp2.500 Disimpan Dulu Di File Histories Jadinya Data Bulan Desember Misalnya Itu Harga Indominya Rp2.500 Nanti Bulan Januari Misalnya Harganya Jadi Rp2.600 Semua Perubahan Harga Disimpan Di File Histories Sehingga Kita Nanti Bisa Melihat Januari Harganya Berapa Februari Berapa Dan Seterusnya Kalau Nanti Kita Gunakan Metod Peramalan Kita Bisa Estimasi Harga Di Bulan Februari Dan Seterusnya Itu File Histories Kemudian File Histories Juga Transaksi Bank Bank Itu Sekarang Umur Informasinya Satu Bulan Maka Transaksi Transaksi Yang Dua Bulan Kebelakang Itu Akan Disimpan Di File Histories Tujuannya Apa Supaya Proses Pengolahan Data Menjadi Lebih Cepat Respon Timenya Cepat Karena Ada Data-data Yang Sudah Tidak Diperlukan Akan Dipindahkan Ke File Histories Tapi Ketika Kita Perlu Data Histories Maka Misalnya Kita Perlu Transaksi Di Bank Tiga Bulan Terakhir Maka Tetap Akan Muncul Atas Satu Bulan Ini Dari Data Yang Aktif Dan Ditambah Dua Bulan Dari Data Yang Histories Sistem Akan Menampilkan Semua Data Yang Kita Perlukan Kemudian Ada Pile Pelindung Atau Backup Pile Pelindung Atau Backup Merupakan Pile Yang Dibutuhkan Di Dalam Database Ada Biasanya Ada Periodenya Untuk Melakukan Backup Supaya Kita Kalau Terjadi Masalah Atau Kehilangan Data Karena Gangguan Listri Kebakaran Atau Pencurian Maka Kita Bisa Testor Lagi Dari Pile Backup Ini Semua Perusahaan Melakukan Dan Pile Backup Itu Kalau Kita Ikuti Standar ISO Itu Harus Dipisahkan Jauh Dari Pile Utamanya Atau Yang Gampang Gini Kalau Anda Mengerjakan Tugas Atau Nanti Tugas Akhir Anda Juga Harus Buat Backup Jangan Sampai Anda Hanya Nyimpan Di Laptop Nanti Kalau Laptopnya Kena Virus Atau Ada Masalah Kena Format Atau Pokoknya Ada Kecelakaan Terkait Dengan File Skripsi Anda Sudah Habis Anda Harus Ngetik Lagi Mudah Untuk Ngetik Satu Bab Itu Perlu Pemikiran Yang Luar Biasa Cari Dari Sumber Yang Banyak Kenapa Ada Flashdisk Flashdisk Biasanya Untuk Backup File Op File Untuk Backup File Jadi Kalau Kalau Ada Sesuatu Yang Terkait Dengan TA Kita Maka Kita Bisa Restore Lagi Dari Flashdisk Ada Lagi Yang Aman Kalau Saya Di Email Kita Kita Punya Dua Email Jadi File Kita Misalnya Sudah Selesai Bab 123 Sudah Kirim Ke File Yang Sama Atau Ke Email Kita Satu Pakai Gmail Satu Pakai Yahoo Misalnya Nah Itu Backup Juga Jadi File Backup Jangan Sampai Disatukan Di Satu Tempat Yang Sama Misalnya Saya Bawa Laptop Di Ransel Prestisnya Juga Disimpan Pakai Cepuk Atau Pakai Alat Penyimpan Di Ransel Juga Nah Ketika Ranselnya Hilang Itu Hilang Semua Maka Kalau Saya Selalu Simpan Prestis Itu Disaku Di Hardisk Ada Disaku Ada Di rumah Juga Ada Yang External Hardisk Nah Untuk Pekerjaan Yang Penting Harus Dilakukan Seperti Itu Oke Walking File Tadi Sudah Nah Ini Akses Organisasi File Ini Anda Bisa Baca Ada Yang Direct Ada Yang Sekwensial Seperti Tadi Disampaikan Ada Urut Berindeks Anda Bisa Baca Kemudian DBMS Ini Adalah Seperti Tadi Sampaikan Adalah Software Yang Memelihara Menyimpan Dan Mengolah Data Yang Tersimpan Dalam Satu Database Ada Database Anda Juga Bisa Baca Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Hierarki Dari Data Data Paling Renang Disebut Bit Kan Bit Itu 1 0 1 0 Gitu Kemudian Kumpulan Dari Bit Ini Adalah Byte Makanya Kalau Memori Berapa Megabyte Berapa Kilobyte Berapa Gigabyte Nah Itu Ukuran Jadi Dari Bit Ke Byte Ini Nanti Ada Ada Cara Menghitungnya Biasanya Satu Satu Byte Itu 1024 Bit 1024 Bit Nah Kumpulan Dari Bit Itu Data Item Kumpulan Data Item Itu Field Jadi Data Item Ini Adalah Record Kumpulan Record Adalah File Kumpulan Database Kumpulan Database Adalah DBMS Database Management System Ini Anda Bisa Baca Ada File Database Management System Ada Hierarki Database Management System Ada Network Database Management System Anda Bisa Baca Sendiri Ada DBMS Ada Object Database Management System Database Object Dapat Dikelumpukan Menjadi ODBMS Dan Selanjutnya Anda Bisa Baca Nah Ini Namanya Relational Database Ini Database Sekarang Sudah Object Oriented Kalau Kita Menggunakan Microsoft Access Seperti Ini Misalnya Ini Kode Wilayah Ini Dengan Menghubungkan Feed Kunci Ini Kesini Ini Ada Payel Misalnya UKM UKM Ini Tabel Wilayah Ini Kita Bisa Nanti Memunculkan Seluruh Data UKM Ini Sudah Sudah Tau KM Dengan Menghubungkan Field Kuncinya Yaitu Kode Wilayah Nah Kemudian Nanti Ke Kota Untuk Kota Ini Akan Ada ID Kota Sebagai Field Yang Sekandari K Ini Ada ID Kota Atau Tadi Ada Forens K ID Kota Asal Kota Jumlah Dan Sebagainya Kemudian Dari Sini Ada Kode Wilayah Bisa Masuk Ke Kooperasi Komoditi Kemudian Dari Kode Kooperasi Bisa Ke Sentra Dan Selesnya Ada Kode Sentra Nah Ini Resonal Database Nah Berikutnya Saya Nginjelaskan Memangnya Normalisasi Normalisasi Itu Adalah Salah Satu Teknik Yang Kita Buat Yang Dibuat Oleh Ahli-ahli Dalam Perancangan Database Tujuannya Adalah Supaya Data Kita Menjadi Lebih Simple Lebih Eficien Jadi Data Supaya Lebih Eficien Lebih Kompak Jadi Tidak Terjadi Duplikasi Maka Dibuat Dengan Cara Normalisasi Ini Ada Bentuk Normalisasi Yang Unnormalized Form Itu Adalah Data Yang Apa Yang Masih Apa Adanya Kemudian Disini Biasanya Ada Atribut Atribut Yang Yang Mungkin Belum Di Ini Masih Bernilai Ganda Dan Seterusnya Kemudian Ada Bentuk Normalisasi Level Satu Tidak Bisa Baca Level Kedua Level Ketiga Dan Seterusnya Relational Database Juga Bisa Anda Baca Sendiri Ini Bisa Anda Baca Sendiri Ini Melengkapi Dari Yang Tadi Untuk SQL Saya Ingin Tunjukkan Sekarang Yang Relational Database Saya Gunakan Excel Ini Normalisasi Sudah Berubah Belum Layarnya Sudah Pak Jadi Ini Normalisasi Ini Yang Level Nolnya Ini Yang Belum Di Normalisasi Jadi Misalnya Ini Ada Nomor Induk Karyawan Nama Tanggal Lahir Alamat Golongan Kaji Poko Nah Ini Kalau Kita Kolongan 2 Itu Harus Sama Ini Keputusan Cuma Satu 3C Nah Kalau Ada 3C Harus Sama 4 Juta 3B Dan Seterusnya Ini Gaji Pokoknya Kemudian Ada Tunjangan Total Gaji Ada Statusnya Maka Supaya Ini Nggak Duplikasi Ini Bayangkan Kalau Misalnya Ini Anda Nggak Pakai Normalisasi Ini Dari Pada Gaji Ini Kita Itu Lebar Dari Fieldnya Tipenya Ini Karakter Lebarnya 5 Untuk Nick Kemudian Nama Karakter juga Lebarnya 30 Tanggal Lahir 8 Lebarnya Tipenya D Alamat 50 Karakter Golongan 5 Karakter Gaji 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 10 Numerik Gaji Gaji 10 Numerik Status Gaji 10 Numerik Ini Dari Filt Filt Ini Kalau Kita Buat Detabis Seperti Ini Ini Ada 138 Karakter Kalau Ada 1000 Karyawan Maka Diperlukan 138 Karakter Nah Nanti Tinggal Dikonversikan Ke Dalam Berapa Byte Ini 138 Karakter Kemudian Kalau Kita Normalisasi Misalnya Ini kan Ini berulang-ulang Yang berulang-ulang Ada Nama Tanggal Lahir Status Nah Ini status Berulang-ulang Nama 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 Yang Sama Untuk Gajian Bulan Berikutnya Kita Buat Lagi Database Supaya Nggak Berulang-ulang Maka Kita Buat Data Induk Karyawan Tinggal Pindahkan Dari Situ Nama Tanggal Lahir Alaman Status Satu Recordnya Itu 103 Karakter Kalau Ada 1000 Karyawan Ini 103 Karakter Nah Kalau Kita Pisahkan Dengan Daptar Gaji Data Transaksi Gaji Ini NIC 5 Golongan 5 Gaji Poco Tunjangan Total Gaji Satu Recordnya 40 Itu Dalam 40 Karakter Jadi 143 Ribu Karakter Kalau Ada 1000 Karyawan Total Kalau Kita Pecah Dua Kalau Kita Lihat Di Sini Lebih Hemat Ternyata Lebih Banyak Kenapa Lebih Banyak Karena Masih Ada Yang Duplikasi Dan Ini Ada Yang Dua Kali Diketik Ini Sebagai Fit Kuncinya Kita Pecah Lagi Data Induk Tetap Kemudian Status Kita Rubah Lagi Jadi Status Kan Ini Berulang Ulang Maka Status Yang Berulang Ulang Ini Kita Pecah Kita Simpan Di Data Induk Ada Status Aktif Ada Tidak Aktif Jadi Kalau Status Seperti Ini Di Rubah Dalam Satu Database Maka Ini Menjadi Seperti Ini Kode Status 22 Karakter Kemudian Kode Jadi Tadinya Kan Ini Status Ini Tadinya Nggak Dikodekan Kita Tambah Rubah Jadi Kode Status Sebagai Fit Kuncinya Jadi Satu Karakter Jadinya Tadinya Satu Jadi 99 Karakter Kalau Ada Seribu Karyawan 99 Karakter Kemudian Data Induk Karyawan Statusnya Ini Data Status Karyawan Ada Kode Status Satu Digit Karena Cuma Aktif Dan Tidak Aktif Ada Deskrip Statusnya 10 Karakter Jadi Ada 11 Karakter Jadi Ini Hanya Berisi Dua Maka Ada 22 Karakter Kemudian Golongan Ini Kita Pecah Dari Sini Golongan Itu 5 Kemudian Gaji Poco 10 Maka Disini Jadi Hanya 15 Karakter Karakter Ini Golongan Itu Ada 17 Tingkatan Dari Golongan 1 Sampai 4 E Maka Isinya 255 Jadi Kalau Kita Jumlahkan Disini Hanya Memerlukan 99 277 Karakter Jadi Lebih Hemat Nah Ini Kalau Datanya Jutaan Bisa Lebih Hemat Lagi Nah Ini Tujuan Atau Fungsi Dari Normalisasi Mungkin Itu Materi Terakhir Barangkali Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Tidak 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 Mungkin Kalau Tidak 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 Kita Cukupkan Cukupkan Pertemuan Minggu Kesebelas Ini Mudah Mudahan Bisa Menambah Lawasan Dan Keahlian Anda Ada Tugas Juga Nanti Bisa Di Download Tugasnya Jadi Anda Buat Database Microsoft Access Bisa Bikin Sendiri Yang Pakai Yang Wizard Sampai Report Misalnya Anda ingin Report Seperti apa Kenapa Saya Tugas Database Karena Anda Pernah Belajar Di Bahasa Pemograman Computer Ini Bagaimana Diterapkan Di Sebelum Ditutup Saya ingatkan Lagi Kita Selalu Jaga Kesehatan Jangan Jangan Berkerumun Jangan Hindari Orang Berkerumun Jaga Jarak Pakai Masker Cuci Tangan Karena Kalau Sudah Kena Nanti Bisa Merembet Ke Yang Lain Dan Juga Harus Jaga Stamina Termasuk Saya Juga Harus Selalu Jaga Kondisi Fisik Begitu Metropers Olahraga Kemudian Juga Minum Misalnya Redoxone Dan sebagainya CDR Redoxone Atau Multivitamin Lain Oke Saja Mungkin Semoga Kita Tadi Tetap Sehat Dihindari Atau Dijauhkan Dari Penyakit COVID-19 Dan sebagainya Kemudian Anda Juga Di dalam Kuliah Selain SIM Juga Diberikan Kelancaran Dan Kesukseskan Nanti Ketika Ujian Akhirnya Kita Masih Ada Berapa Pertemuan Oke Begitu Saja Saya Tutup Pertemuan Hari ini Dengan Ucapan Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Sampai Sampai Terima kasih Tarima kasih Terima kasih.